Halo teman-temanku pencinta packing kali ini aku akan dibagi sebuah resep resep kue tradisional kuenya akan seperti ini saya akan menggunakan cetakan pudding yang baru nah ini kue yang sukaan untuk acara-acara tradisional kuenya ini kenyil-kenyil ya teman-teman ya karena ini ada tapioca nya dan perpaduannya dengan karamel yang bikin yahud yuk terus simak videonya sampai selesai ya dan prosesnya supaya hasilmu sempurna langkah pertama kita mengerjakan gula pasirnya terlebih dahulu ya gula pasirnya dicairkan nah ini dinyalakan apinya enggak usah terlalu besar lebih sedang aja nah ini gula pasirnya diaduk-aduk ya jangan terlalu me lebar keluar nanti kalau terpecah-pecah terpisah-pisah akhirnya gula pasirnya ini malah nggak mau mencair karena kalau kena panas sendirian malah mengkristal gitu nah ini sudah mulai meleleh tetap diaduk-aduk seperti ini berusaha yang meleleh dinaikkan ke atas ya supaya nanti bersamaan cairnya nah setelah itu dibiarkan mengaramel kalau sudah cair semua ini sudah mendidih jadi karamel tambah lama tambah tua ini warnanya tambah tua tambah tua nah kalau sudah coklat tua kita beri air 500 ml ya pelan-pelan ya temen-temen ya nah ini kan makin tua makin tua warnanya cantik aku biarin ya temen-temen ya sampai agak tua ini biarin bentar lagi oke sambil terus diaduk-aduk ini yang jelas sudah tidak ada batu gulanya sudah benar sudah halus dan setelah mendidih tenang-tenang adukkan air panasnya sedikit aja dulu karena makin naik tembui nah sampai jadi aduk-aduk ya ini kalau sudah turun kasih lagi terus sampai airnya habis oke ini airnya habis aduk-aduk lagi sampai larut sempurna antara gula dengan airnya ini tercium bau karamel seperti sekali biarkan sampai mendidih ini ya nah ini setelah mendidih dimatikan ya nah ini setelah air karamelnya dingin disaring supaya kotorannya nggak ikut ya ini lebih kurang air karamelnya 600 ml selanjutnya selanjutnya yang perlu disiapkan ini ada 5 telur utuh di wis nanti dikocok dengan wis ya bersama dengan 200 ml susu kental manis nah ini dikwis kocok lepas saja nggak perlu terlalu gembang ya dikocok seperti ini 1-2 menit ya teman-teman nah ini udah cukup oke selanjutnya kita masukkan yang lain bahan yang lain ini ya kita masukkan 100 gram tepung protein rendah atau protein sedang kemudian 200 gram tepung tapioca atau boleh sabut tani teman-teman ya ini saya pakai yang merk capa tani kuning kemudian lanjut masukkan 1 sendok teh soda kue 1 sendok teh baking powder nah ini diaduk-aduk terlebih dahulu sampai rata diaduk searah saja ya teman-teman ya sampai tercampur semua dengan sempurna ya dan ini setelah diaduk lebih kurang 3 menit setelah tercampur rata semua lanjut kita masukkan margarin cair ini saya menggunakan amanda margarin dicairkan ya teman-teman ya sebanyak 200 gram oke masukkan rata oke sampai campur rata masukkan gula karamel yang tadi ya teman-teman ya sedikit-sedikit ya 4 tahap masuknya 4 tahap masuknya tahap kedua tahap ketiga tahap keempat nah setelah ini panaskan kukusannya terlebih dahulu karena ini dikukus ya teman-teman ya setelah kukusannya terlebih dahulu harusnya disiapkan siapkan siapkan juga cetakan cetakan seperti ini ini saya siapkan cetakan puding tanggung teman-teman yang meternya 15 cm ya ini 15 cm 3 biji nah kemudian adonan yang tadi yang sudah jadi disaring dengan jelas disaring dimasukkan supaya apa bergerindilnya nggak sampai masuk ya karena ini ada sisa-sisa eh tapiokanya ini ya oke dibagi sama rata ketiga catakan ini nah ini sudah terbagi menjadi tiga wadah ayo kita kukus ya nah teman-teman ini adalah hasil dari kue kita kali ini namanya adalah kue karamel kukus tentu teman-teman tadi sudah belajar ya banyak hal bagaimana cara membuat karamel yang sempurna hasilnya so yummy perpaduan antara margarin dan karamel menghasilkan wuuuh smell good jangan lupa harus dukung dengan cara like, comment, subscribe, dan share lalu aktifkan tombol loncengnya yang on untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kreasi kue yang lain terima kasih sampai jumpa